Militer Ukraina dan Rusia memperbaru informasi terbaru dari garis depan konflik 13 Agustus 2023. Unit lanjutan dari kelompok pasukan Vostok dengan dukungan artileri dan penerbangan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada unit angkatan bersenjata Ukraina yang terus berusaha menyerang ke arah Urosonoye dan Stramosoky. Akibatnya Ukraina menderita kerugian tenaga dan peralatan. Waste of Harvest, upaya Angkatan Bersenjata Ukraina untuk membangun jembatan ponton melintasi sungai Wet Yali dikagalkan. Ponton dihancurkan oleh tembakan artileri. Tembakan artileri juga menghancurkan benteng nasionalis di daerah Makorvka dan pos pengamatan militan di utara Priyut Noye. Stasiun radar kontrapateri buatan Amerika Serikat di barat laut Novodonex dihancurkan oleh tembakan artileri roket. Dengan menjatuhkan proyektil dari UEFI, sistem rudal anti-tank Angkatan Bersenjata Ukraina di area Novomikailovka. Pesawat menghantam tempat-tempat penumpukan tenaga dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di area pertanian negara bagian Oktyabat dan Staromarovsky. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Wilayah Odessa kembali dibombardir dengan serangan rudal jarak jauh tanggal 13 Agustus malam waktu setempat. Di Telegram, ada beberapa laporan video amatir merekam kedatangan rudal jarak jauh dengan ledakan kuat. Spekulasi bereda Rusia melancarkan serangan rudalkins dan kaliber menyasar target Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan, gudang minyak di pelabuhan Odessa jadi sasaran dan pusat logistik militer Ukraina. Ledakan terdengar di Odessa untuk ketiga kalinya sepanjang malam, tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Peringatan udara juga diumumkan di wilayah tersebut. Kantor berita Rusia TAS melansir peringatan udara diumumkan di sejumlah wilayah Ukraina, di wilayah Vinitsa, Kirovograd, Nikolev, dan Cerkasi. Rusia belum mengkonfirmasi tentang kedatangan rudal di Odessa. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus dalam 24 jam terakhir. Di arah Kupians, unit-unit grup pasukan Zapat, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia Siaga, enam serangan dan serangan balik musuh digagalkan. Unit Brigadei Penyerangan Lintas Udara ke-14, ke-44, dan ke-95 dari AFU berhasil dipukul mundur di dekat Novosiolovskoye Republik Rakyat Lugansk serta saluran Sinkovka dan Mankovka, wilayah Kharkov. Kerugian musuh mencapai 60 prajurit Ukraina, empat kendaraan tempur lapis bajah, dua kendaraan bermotor, dan satu stasiun radar anti-bateraian TPK-36 buatan Amerika Serikat, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Penerbangan Operasional Taktis dan Angkatan Darat, Pasukan Rudal dan Artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer musuh di 137 area. Selain itu, satu pos komando depan korps Angkatan Darat ke-9 AFU dihantam di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. Satu titik kontrol untuk kendaraan udara tak berawa, serta tenaga kerja Angkatan Bersenjata Ukraina dan perangkat keras militer dihilangkan di dekat Perfomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Brusovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh delapan proyektil yang diluncurkan HIMARS MLRS, kata Igor Konashenkov, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 25 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh. Rekaman pertempuran terjadi di Kleschivka, Angkatan Bersenjata Ukraina diserang bertubi-tubi. Unit tank dan batalion senapan bermotor ketiga dari Brigadei ke-85 bekerja. Yang terdepan adalah tank T-90M Pro-Revy, diikuti oleh dua kendaraan tempur infanteri Rusia dengan pasukan. Ketiganya memborbardir pertahanan musuh dari jarak dekat, hampir tak ada perlawanan dari musuh yang sepertinya tak siap mendapat serangan seperti itu, tulis keterangan video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kekalahan kolom angkatan bersenjata Ukraina di Langkan Vremevsky. Iring-iringan kendaraan infanteri tentara Ukraina bergegas dalam satu kolom ke tengah desa dalam upaya untuk memasang bendera di salah satu gedung administrasi. Upaya tersebut gagal setelah disergap artileri dicegat pasukan Rusia. Video diterbitkan tanggal 13 Agustus. Situasi tersulit di Langkan Vremevsky di persimpangan Donetsk dan Zaporozhye, tempat para pejuang batalion Vostok angkatan bersenjata Rusia mempertahankan pertahanan. Dalam rekaman, satu persatu infanteri Ukraina yang selamat memilih mundur meninggalkan lokasi. Prajurit yang tertinggal kendaraan memilih menjauh. Terima kasih telah menonton! 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 Ukraina menunjukkan cuplikan pemusnahan peralatan musuh di Klischivka arah Bahmut Ober ke-45 berhasil Kami menghancurkan tank Rusia, kemuliaan para pahlawan, kata Kolonel Jenderal Oleksander Seresky Komandan Pasukan Darat Ukraina di telegramnya Pertempuran utama di Ukraina Timur sekarang terjadi di sektor Bahmut, khususnya di luar permukiman Klischivka Andriivka dan Kurdinivka Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memposting rekaman penghancuran musuh Tembakan dari mortir MK-19 dan peluncur granat, para pejuang perbatasan baja, menggempur posisi Rusia di arah Kharkiv tulis pernyataan itu Unit Rusia berlari ke perlindungan parit tak lama setelah serangan itu tiba Terugian Rusia belum dihitung akibat dari serangan ini Angkatan Bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdians Pasukan Ukraina merebut sejumlah titik di robotini wilayah Zaporizhia dan mempertahankan di batas yang dicapai dan melakukan tindakan balasan baterai Selama sehari terakhir Angkatan Udara Ukraina melakukan 10 serangan di daerah-daerah di mana personel, senjata, dan peralatan militer musuh terkonsentrasi Pada siang hari unit pasukan rudal dan artileri menghantam satu kompleks rudal anti-pesawat, satu gudang amunisi satu stasiun perang elektronik dan tiga artileri di posisi tembak musuh, demikian keterangan resmi staf umum militer Ukraina Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 13 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 253.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu jumlah ini termasuk 560 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir Menurut laporan staf umum angkatan bersenjata Ukraina Rusia juga kehilangan 4.298 tank 8.335 kendaraan tempur lapis baja 5.072 sistem artileri 713 sistem peluncuran roket ganda 477 sistem pertahanan udara 315 pesawat terbang 313 helikopter 4.204 drone 18 kapal 7.543 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 759 peralatan khusus Lieutenant General Igor Konashenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 13 Agustus mengatakan secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat 246 helikopter 5.708 kendaraan udara tak berawak 429 sistem rudal pertahanan udara 11.274 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS 5.862 meriam dan mortir artileri lapangan serta 12.207 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung 达薯 Juga'ya Seperti beberapa bergeraknya. Ada di chat. Ada di sini, ada di tergir. 4-й день menurutubkan selo Bicu. Stohar tempatnya. Masuknya, tempatnya. Sekarang bergerak. 8-ga. Bergerak. Berserak-bal pencerita. 5 berserah. Selan mereka – kekal. Deku, 2 hari. dia tersebut di 23 tahun, dia berada dia sudah di kearungan. Jangan lupa, dia tidak dapat semenirkan dari penyakitian. Mata, dia, 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 dia hanya 39 tahun, dia, 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 dia. Jangan, setan-sepanjang, tempatnya, ada tempatnya, dua orang-orang berada, 2-3 menit. CUIHB, APRIC, KKP, 갖고 mereka di ruas-murusnya di ruas-murusnya, 'resupaya ke depan-run dan teman-teman. Keemiga hujan-teman, tidak ada bagi ruas-murusnya tidak ada bagi mereka tidak mendapatkan dari kelemahan sama-salam. Ketika suwo-sinirenci penasaran di ruas-murusnya dari usia państwa, dan selamat menikmati atau berada di Ukraine, atau membantu 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 hidup, membantu membantu hidup. Hari ini ada yang terima kasih kepada 95 ekran BDHV untuk berhasil dan rezultat di боi na Kupiaan. Kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan. Kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupiaan-kupia чтоб вся Україна st 효� один dari mereka memilih Bir başka Clone Ada кожных告 Do overador dan kazuinkan canonash escola Ainsir heroism naszych單구� dan medial Indonesia mereka bekerja di bay召 extraordinara Saya tell�snya semua finansi di qual soldat paramu Austria yangaving Saya尊 gro角 selamat menikmati 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 selamat menikmati